Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat hidup yang berharga. Terima kasih buat masa depan yang indah. Terima kasih buat tugas tanggung jawab. Terima kasih kami sudah diadopsi jadi anak. Terima kasih kami warga kerajaan. Terima kasih Tuhan, kami melihat hidup kami bahwa jiwa dan roh kami hidup selamanya dengan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, karena setiap hari ada rancangan yang indah bagi kami. Apa yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi, pasti akan membawa kebaikan untuk hidup kami. Karena engkau adalah Tuhan yang merangkaikan segala sesuatu. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman kebenaran, menteraikan dalam setiap hati kami Tuhan, nasih hati kami, bahkan tegur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silahkan duduk, shalom. Terima kasih diundang ke sini. Sering lewat tapi gak tau deh. Oke, kita buka sama-sama firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Sorry ya kalau saya agak-agak nanti, agak-agak mewek-mewek. Saya baru kehilangan teman baik saya, saya tadi pagi dia dipanggil pulang. Saya dari tadi, dari kemarin sebenarnya saya udah gak enak hati saya. Kemarin saya ditelepon dan kita sempat video call. Dan sore-sore tadi malam soalnya ada teman saya yang teman kita yang ulang tahun. Dan saya suka rasa guilty gitu ya, feel guilty. Saya ya. Kalau lagi ada teman yang sakit terus kita pesta gitu. Bukan pesta lah, kita hangout lah. Itu cuma teman-teman aja, cuma circle my circle aja lah, cuma 30 orang. Jadi tadi sore, saya dapat kabar dari suaminya, dia bilang, Kak, nama istrinya Gladys. Kak, Gladys udah oke katanya. Jadi saya tenang, hati saya tenang. Wah, udahlah. Terus tadi malam kita ulang tahun, kita nyanyi-nyanyi, kita senang-senang. Karena saya pikir, wah Tuhan, Tuhan tolong ya Tuhan. Tadi pagi jam 6.30, dia dipanggil pulang. Tugasnya selesai. Saya, kalau lihat Alkitab, saya pasti punya jawaban. Kita punya jawaban lah, kita udah tahu kekasih hati kita kemana gitu ya. Tetapi kita ini, kita ini semua, kita gak didesain untuk terjadi sama kita hal seperti ini. Ini karena semua kan ada dosa. Jadi kita gak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi. Makanya Paulus bilang sama jemaat di Thessalonica, jangan berduka seperti orang yang gak punya pengharapan. Satu hari kamu akan bertemu dengan mereka. Bahkan nanti satu hari kalau kita ada di kekekalan, kalau Tuhan izinkan kita lihat hidup kita yang Alkitab katakan 70 kalau kuat 80 tahun ini, kita mungkin akan malu kalau kita banyak komplain dan lain sebagainya. Karena cuma pendek, kalau bisa digambarkan sama tangan mungkin cuma segini, sementara kekekalan itu saya gak bisa bentangkan dengan tangan saya gitu. Dan seperti bayi yang baru lahir ke muka bumi, yang ada di rahim ibu gitu ya. Pas dia keluar dia pertama kali kaget gitu ya, dia ada di bumi. Dia nangis pastikan, karena kaget, dia shock gitu. Terus ditepokin, terus dia denger suara ibu yang mungkin selama sembilan bulan dia udah denger di dalam sini. Dia mulai rasa, oh iya ya, I'm home, I'm okay, I'm okay. Baru dia tenang, terus baru dia bisa menikmati adjust, oh ini tuh kehidupan. Saya berpikir kekekalan juga mungkin nanti kayak gitu. Kita akan kaget mungkin pertamanya. Terus kemudian kita akan lihat keindahan dan kita lihat suara yang kita selalu dengar selama kita hidup. Dan kita jumpa dengan pribadi itu secara fisik gitu loh. Dan di saat itu kita kalau diberikan izin untuk lihat ke sini, kita mungkin bisa malu kalau kita banyak komplain. Jadi hidup ini sangat sementara, sangat fragile gitu. Bisa siapapun di antara kita bisa pergi kapan aja, karena tugasnya selesai gitu. Itu sebabnya saya rindu untuk bagikan ini. Ini sebenarnya seri Mata Rohan ini panjang sebenarnya. Saya berikan dasarnya dulu ya. Di beberapa seri yang berikutnya itu malah lebih dahsyat lagi, karena semua hidup kita kan dibangun sama Tuhan ya. Dibangun di dalam sebuah tempat di mana kita juga gak sadar, di dalam rahim ibu kita. Kemudian di sebuah titik ketika kita mulai dewasa, dia gak akan paksa untuk terus bangun kita. Dia akan berdiri di depan pintu, dia ketok, kita buka pintunya, dia ngomong gini. Mau gak saya lanjutin pembangunan? Terus banyak orang ngomong gini, gak mau. Karena banyak orang ngomong gini, biasanya kalau ada tukang datang ke rumah, kita bertanya-tanya dua pertanyaan yang paling penting. Harganya berapa? Kemudian berapa lama lo mau kerjain rumah gue? Jawabannya Yesus, udah pasti banyak orang gak suka. Berapa harganya? All your life. Kita akan bilang gini, enak aja. Terus dia bilang gini, sorry, karena hidupmu, tubuhmu adalah baikku. Aku mau bangun hidupmu, karena aku mau tinggal di dalam situ. Manusia bilang apa? Enak aja. Gue mau me time, gue gak mau, gue introvert, gue gak suka sama siapapun. Gue cuma mau sendiri, gue gak mau diatur-atur. Enak aja lo. Terus satu. Yang kedua, berapa lama mau bangun gue? Tuhan bilang gini, sedikit demi sedikit. Lama amat, itulah proses. Supaya nanti ketika kamu dipakai dan dibangun sampai menjulang tinggi, itu berarti kamu didirikan di atas batu. Ketika ada badai, hujan, banjir, dan angin, kamu gak akan rontok. Dan bahkan ketika ada pujian, kamu gak akan sombong. Karena fondasinya harus kuat. Makanya MRT yang kita lihat di sini, itu harganya lebih mahal daripada LRT yang ada di atas. Karena LRT tinggal dipancang-panjangin jadi kereta. MRT di bawah tanah, itu harganya mahal banget. Makanya kalau pergi ke ITC, ini tumben nih ITC di sini ada basementnya. Biasanya gedung ITC gak ada basementnya. Karena dia jual barang-barang murah. Parkirannya di mana? Di atas. Mall yang mahal, jual barang mahal, bangun basement ke bawah. Makanya Paulus bilang gini, ketika ada kesengsaraan hidup, aku justru bermegah. Karena ini kesempatan untuk aku tekun. Tekun, itu gak cepat. Pelan, sedikit demi sedikit. Supaya apa? Timbul yang namanya tahan uji. Bahasa Inggrisnya character. Yang menghasilkan pengharapan, yang tidak pernah mengecewakan. Jadi Tuhan akan bilang, saya akan bangun sedikit demi sedikit. Manusia bilang apa? No, no, no. Saya mau yang cepat aja. Itu sebabnya manusia dirikan rumahnya di atas pasir. Rontok. Itu the next one-nya. Saya gak bahas itu. Itu preview aja. Yohana 10 ayat 10. Coba lihat. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ayat ini sering dimutilasi dan saya udah paling gak suka kalau udah ada yang hotbine tentang ayat ini dan mulai ngomong-ngomongin kelimpahan yang ada di dalam tangan. Harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Bukan itu yang Yesus maksudkan. Dia gak pernah ngajarin begitu. Kelimpahan itu adalah kelimpahan yang ada di dalam sini. Ketika orang punya kelimpahan di dalam sini dia mulai belajar bahwa mata rohaninya dibuka. Karena masalahnya gini. Kita hidup di dalam dunia. Kita lahir di dalam dunia. Kita sampai kita nanti menutupkan mata kita gak akan pernah lihat Yesus secara fisik. Yang kita lihat masalah. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu betapa beratnya hidup ini. Di dalam hidup yang singkat ini. Makanya dia mulai ajarin prinsip-prinsip kerajaan. Dia mulai kasih tahu sama kita. Dia mulai bombardir kita dengan firman Tuhan. Dia mulai kasih tahu. Jangan cuma segenar dengar ya nak. Lakukan firman ku nak. Bahkan perkatakan firman ku nak. Dan aku mau supaya mata rohanimu dibuka. Aku mau kamu hidupnya penuh dengan kelimpahan. Karena apa? Aku nih yang tadinya kaya jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Dan itu yang dia kasih tahu terus-terusan. Nah manusia salah kaprah. Manusia berpikir bahwa identitasnya di atas hal-hal yang terlihat. Manusia mengejar hal-hal yang terlihat. Untuk diperlihatkan kepada orang lain. Itu sebabnya ketika kita gak tahu tentang prinsip ini. Kita mulai terkecoh dengan apa yang ada di depan mata kita. Apalagi kita tinggal di kota Jakarta yang sangat hedon. Saya pernah duduk di sebuah mal. Di cafe di depan lobby lah ya. Di situ ada tulisannya gini. Kalau kamu punya 12 merek mobil dan motor ini kamu boleh parkir di depan pintu lobby. Ya saya tahu lah malnya bagus. Kalau kamu punya mobil mewah ya parkir aja di sini gitu. Supaya kelihatannya keren lah. Ya kita pastikan wow wow keren ya gitu. Saya bilang sama teman saya. Gak apa-apa dia ngomong gitu. Sah-sah aja kok. Gak ada salahnya. Cuma ketika orang gak paham. Orang kan berpikir identitasnya di situ. Wah gue gak punya nih. Mobil kayak begitu berarti kasta gue belum sampai ke situ. Berarti gue belum sukses. Berarti gue belum sahabat mereka. Mulai banding-bandingin dibentur-benturkan sama iblis sama orang lain. Jadi saya bilang gini sama teman saya. Kalau satu hari gue punya mall. Gue mau taruh pelang besar-besar di depan mall. Yang datang duluan boleh parkir depan lobby. Jadi lo mau bawa sepeda juga parkirnya di situ. Terserah. Lo punya mobilnya Feroza butut parkirnya di situ. Kenapa saya sebut Feroza? Karena dulu saya pemilik Feroza. Jadi kalau satu hari lihat ada mall tulisannya begitu berarti itu punya saya. Oke. Si Bili udah beli mall-mallnya. Oke. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Dan perhatikan kalimat ini. Ia berangkat dengan tidak mengetahui. Tempat yang ia tujui. Tanggal 31 kemarin kita buka pintu tulisannya 2024. Sekarang kita udah masuk nih di 2024. Kita gak bisa lihat ujungnya seperti apa. Abraham cuma dikasih tahu arahnya. Tujuan akhirnya gak pernah dikasih tahu. Dia berjalan dengan mata rohani. Bisa bayangkan dia kan orang kaya. Itu staff krunya ketika jalan sama dia nanya terus kan pasti bos mau kemana bos. Dia bilang gini gak tahu. Saya cuma dikasih tahu arahnya aja. Dia berangkat dari kota namanya Ur, Mesopotamia. Sekarang Irak. Kira-kira 2000 tahun setelah kejadian itu, ada Majus yang juga pergi dari timur. Dan kemungkinan besar mereka datang dari area Persia. 11-12 lah sama Irak. Sekarang Iran. Waktu mereka pergi ke Yerusalem, waktu mereka mau mengunjungi bayi Yesus, mereka tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Kalau kita baca Matthews, mereka gak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Mereka ditunjuk sama Tuhan untuk pergi ke situ dan kita harus bisa bayangin ya. Itu 2000 kilo perjalanannya mereka. Itu benar-benar memakan waktu bisa sampai 3 bulan. Kalau mereka jalannya pelan-pelan. Keledai, ontak sama kuda. Itu mereka jalan. Mereka berjalan dengan iman. Mau mengunjungi raja yang gak punya istana. Dan itu sangat aneh. Karena kita harus berpikir pada saat itu gak ada informasi apa-apa. Mereka cuma berdasarkan pewahyuan dari Tuhan. Dan gak mungkin mereka cuma lihat bintang doang terus mereka berangkat. Gak mungkin. Dan gak mungkin mereka ngajak temannya bilang, eh by the way Majus gak pernah disebut 3 ya. Pemberiannya 3. Majus gak pernah disebut 3. Jadi kalau kita mau bilang 3. Kalau kita belajar sejarahnya, 1 rombongan Majus itu bisa 40 orang. Jadi kalau kita mau sebut 3 itu berarti harus ada 120 orang. Jadi jangan buat pagelaran Majus cuma 3 orang di atas sini. Dua tahun lalu saya kasih tau fakta ini sama sebuah gereja. Saya bilang, Pak Pendeta, Majus itu menurut sejarah saya kasih lihat. Nih Pak, menurut sejarah rombongannya paling sedikit 40 Pak. Karena itu is a logistic nightmare. Dia harus jalan itu harus bawa makanan ternak. Makanan buat dia, belum lagi tendanya segala macam. Karena 3 bulan, emangnya lu jalan ke transit ke kota terus masuk hotel semuanya tersediakan. Enggak. Itu kan mereka jalan melewati sebuah tempat yang mereka juga gak tau. It's an unknown world. Mereka trailblazing dong gak disitu. Mereka lihat bintang arahnya. Betul-betul ribet banget kalau kita ada di posisi itu. Dan gak mungkin dia ngomong sama temennya terus mau main berangkat-berangkat. Itu gak mungkin. Ada sesuatu yang terjadi disitu. Waktu saya kasih tau bahwa kira-kira rombongannya bisa 120 kalau mau taruh 3 Majus. Pendetanya bilang, Pak, pagelaran Majus di gereja kami dibatalkan, Pak. Karena kalau 3 Majus aja jahit bajunya mahal. Kalau 120, kas gereja tekor, Pak. Jadi gak jadi. Saya ya, kitalah ya. Kita sekarang punya traveloka. Saya tiap bulan traveling. Saya kalau tiba-tiba ada misalnya ada sesuatu terjadilah dadakan misalnya. Kita bisa beli tiket pagi ini. Kita bisa berangkat nanti sore. Kita punya opsi ada Halim lah, ada Soekarno-Hatta. Bisa ke Surabaya, berangkat nanti sore kita klik aja pesawat tiap jam ada. Bahkan sekarang ada kereta cepat yang luar biasa hampir 45. Seolah-olah perjalanan saya. Udah ada yang naik? Belum. Tahu dong ada kereta cepat. Wush namanya. Saya di awal gak pernah komplain. Itu semuanya bagus. Cuma saya komplain di awal ya, di awal ya. Sama pengumumannya aja. Kalau naik di awal-awal pasti tahu deh. Pengumumannya soalnya gini. Enggak banget pengumumannya. Kita kan excited ya. Wah keren nih. Pengumumannya begini. Udah sampai pada larang nih. Bapak Ibu sebentar lagi kita akan sampai di stasiun pada larang. Wush, wush, wush. Yes. Lu gak dibayar ya pas ngomong gitu? Kok ngomongnya gitu sih? Wush, wush, wush. Yes. Kenapaan sih nih? Yos ingat ya? Naik sama Yos. Saya berapa bulan. Karena mertua tinggal di sana. Jadi saya sering ke sana. Jadi terakhir kita naik. Kita udah senang. Karena udah dirubah rupanya. Karena waktu itu saya langsung hotbain. Mungkin viral kali ya. Saya gak tau. Sekarang udah dirubahin. Sampai istri saya bilang, wih udah dirubah loh gitu. Sekarang udah keren. Wush, wush, wush. Yes. Gitu. Keren. Berubah. Berubah. Iya. Keretanya keren. Masa ngomongnya gitu. Nah saat itu tuh gak ada gitu-gituan. Nah. Sekarang ya. Saya ngajak temen. Mau pergi keluar kota kemana. Kita sering lah. Misalnya kita mau pergi ke. Mau. Pergi ke Bali lah. Kita ngomong dadakan gitu. Besok Bali yuk. Yuk yuk. Lucu juga tuh ya. Gitu. Majus gak mungkin. Ngomong sama temennya gini. Yerusalem yuk. Dimana tuh? 2000 kilo dari sini. Berapa lama? Ah 3 bulan lah. Eh seru juga ya. Yuk yuk yuk. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. 2000 kilo. 3 bulan. Pakai ontak. Udah gitu persiapan kita juga 1 bulan kan sama krunya kita. Seru juga tuh ya gitu. Gak mungkin. Gak mungkin. Saya cuma mau kasih tau aja. Mereka tuh berjalan dengan mata rohani. Karena persiapan mereka juga ribet. Kalau kita belajar sejarah-sejarah tentang kerajaan saat itu. Mau persiapan logistiknya aja sebulan. Perjalannya aja 3 bulan. Plus. Plus. Mereka gak tau Yesusnya lahir dimana. Mereka cuma diarahin sama Tuhan ke Yerusalem ketemu Herodes. Dan sampai disitu Herodes bilang gini. Gak tau. Dia kasih tau sama semua masyarakat di Yerusalem. Mereka bilang gak tau. Mereka bahkan terkejut. Saya percaya ya. Herodes yang begitu jahat. Dikasih hikmat sama Tuhan. Untuk panggil alih-alih taurat. Karena jawabannya ada disitu. Ketika dia panggil alih taurat. Dia ngomong gini. Coba dong lo liatin tuh. Gulungan-gulungan kitab. Yang mungkin gak ada nubuatan yang mengacu kepada hari ini. Yang mengatakan bahwa ada seorang bayi baru dilahirkan. Waktu dia panggil tuh alih taurat. Dan mereka buka gulungan-gulungan kitab. Itu 120 orang apa gak deg-degan tuh. Mereka nungguin disitu. Itu kalau sampai tiba-tiba alih taurat bilang begini. Gak ada bos gitu. Nubuatan-nubuatan itu. Ya pulang lah mereka. Mereka mengutip Mika. Pasal yang kelima ayat yang kedua. Dan ada di Alkitab. Ketika mereka keluar pasti dari ruangan itu. Mereka pasti berteriak. Bos ada bos. Ternyata gak jauh dari sini. Cuman 9 kilo di Bethlehem. Telah lahir bayi itu. Cuman 9 kilo dari situ. Apa gak jingkrak-jingkrak tuh 120 orang. Di dalam perjalanan iman. Tuhan sudah menyediakan orang yang tepat. Dan kesempatan yang tepat. Yang akan dipertemukan kepada kita masing-masing. Setiap perjalanan iman. Saya begitu percaya. Orang yang tepat sama kesempatan yang tepat. Tuhan sudah sediakan. Supaya kita sampai ketujuan dengan benar. Gitu loh. Sekarang tugas kita cuman satu. Buka mata rohani kita. Itu aja. Sekarang saya kasih prinsipnya begini. Ini prinsip dasar. Dasar banget. Sekarang gini. Perhatikan ini baik-baik. Kerajaan sorga. Jadi gini. Alkitab. Dari kejadian sampai wahyu. Itu berkisah tentang seorang raja. Kerajaannya. Sama anak-anaknya. Oke. Itu dari kejadian bahwa cuman itu sebenarnya. Kerajaan selalu mau ekspansi. Itu kerajaan. Jadi waktu pertama kali manusia diciptakan. Manusia tidak pernah dikasih sorga. Manusia dikasih bumi. Supaya kerajaan sorganya ekspansi ke bumi. Jadi supaya kita semua paham yang barusan lagu yang kita nyanyikan itu seperti apa maksudnya. Jadilah kendakmu diubumi seperti sorga. Biar kita paham. Waktu manusia diletakkan di bumi. Setelah semua diciptakan. Ikuti perlahan-lahan ya. Manusia diminta untuk apa? To have dominion over the earth. Untuk menguasai bumi. Menguasai bumi itu bahasa dunianya kita yang kita kenal adalah kolonisasi. Kerajaan Belanda waktu mencaplok Indonesia 350 tahun mereka melakukan kolonisasi. Kata kolonisasi itu berasal dari kata yang agak-agak jorok sih sebenarnya. Saya kasih tau gini ya. Kolonisasi itu berasal dari kata perut. Kolon. Apa yang kita pikirin tentang sebuah makanan kita pengen kita masukin ke sini. Diolah di sini keluar di rektum. Itu bahasa sopanel lah ya. Yang keluar itu ya kelihatan. Itu maksudnya. Jadi pikiran daripada sang raja di negara pusat. Itu harus dilakukan di tempat dimana dia kirim orang-orang untuk mengkolonisasi. Tempat-tempat yang dijadikan ekspansinya dia. Yang memastikan bahwa semua nilai-nilai kerajaan itu dilakukan dan dimanifestasi di tempat ekspansinya itu. Itu disebut gubernur. Makanya dulu Belanda banyak banget gubernur yang datang ke sini untuk memastikan bahwa budaya Belanda terjadi di sini. Itu sebabnya hari ini kita melihat kota-kota tua, peninggalan-peninggalan daripada kerajaan Belanda. Plus ada beberapa budaya yang masih tertinggal sama hidup kita. Contohnya orang tua kita beberapa masih ngomong Belanda dan lain sebagainya. Bayangin, mama saya orang India, lahir di Jawa Timur. Ngomong Belanda. Nah lo. Aneh kan? Orang India asli, orang tuanya dari India pergi ke Jawa Timur tahun 1930 mendirikan gereja. Dia lahir di sana, ngomongnya Belanda. Ketemu sama papa saya, orang Manado asli, ngomongnya juga Belanda. Di rumah, jadi saya orang tua saya, India, Manado, ngomong Belanda. Saya nikah sama orang Cina. Dari Bandung, ngomong Sunda. Nuh lo makin ribet banget ya. Ini Niko sama Yosi sering ke rumah, jadi udah tau lah. Anak saya apa gak gado-gado tuh? Iya kan? Makanya teman-teman bilang sama saya, Anak-anak lo gak ada yang mirip sama lo, Bil. Kutuk sudah dipatahkan. Kurang ajar. Kurang ajar lah. Nah, gubernur waktu dikasih, dikirim ke sini, dia akan memastikan bahwa semua nilai dan buddha itu terjadi di Indonesia. Waktu manusia diciptakan, manusia dihembuskan nafas, rohnya Tuhan ke dalam hidupnya. Roh kudus. Ini istilah saya. Adalah gubernurnya. Fungsinya sebagai gubernur. Ngingetin manusia. You have to do things. Everything that you do, semua yang kamu lakukan, harus ada kingdom values. Harus ada nilai kerajaan. Nah, terus, tiba-tiba nih, manusia dikasih tahu lagi sama Tuhan, Nak, kamu jangan makan buah itu ya, nak. Itu nanti kamu dipisahkan, kamu mengalami yang namanya kematian. Manusia jatuh dalam dosa, manusia deklarasi independen. Indonesia waktu deklarasi independen, gubernurnya Belanda balik kemana? Balik ke Belanda tuh. Waktu manusia deklarasi independen, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Roh Tuhan kembali ke kerajaan sorga. Dan manusia ditinggalkan tanpa roh Tuhan. Manusia membangun kerajaannya sendiri, terjadilah apa? Pembunuhan yang pertama, kain membunuh Abel. Disaster terjadi. Kegelapan terjadi. Tiba-tiba, dengan semua rancangan yang indah, semua skim rancangan yang dasyat kerajaan sorga, Yesus hadir. Waktu dia hadir, dia diperkenalkan sama Yohanes. Di Matius 3, ketika Yohanes memperkenalkan Yesus sebelum dia baptis Yesus, dia bilang begini, bertobatlah, ini kalimat pertama loh, Matius 3, bertobatlah sebab apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Dia mulai kasih prinsip kerajaan. Yesus dibaptis, kemudian dia dicobai toh. Setelah dicobai, Matius 4, pertama kali sebelum dia mulai ministrinya dia, dia mulai dengan kalimat yang sama, bertobatlah. Sebab apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Dia bawa prinsip kerajaan, back to earth. Waktu dia bangkit, kemudian dia akhirnya naik ke sorga. Gubernurnya balik. Roh kudus balik. Itu sebabnya dia ada di dalam setiap kita. Memastikan tiap hari, jangan lupa ya nak, hidupmu sesuai sama prinsip kerajaan. Dipertajam sama Paulus. Guys ingat ya, kamu adalah the ambassador of Christ. Kamu adalah utusan kerajaan sorga. Duta besar Amerika, dikirim sama negara, Amerika tuh, yang bayarin gajinya siapa? Negara Amerika. Ketika duta besarnya bilang gini, saya mau bawa istri sama anak-anak. Oh gak apa-apa, semua kebutuhan mereka kita yang tanggung. Ketika kita ketemu sama duta besar Amerika, cara dia berbicara dan cara bahasanya dia mencerminkan negara Amerika. Semua kita adalah the ambassador of Christ. Kitab Korintus mengatakan itu. Itu sebabnya semua kebutuhan kita ditanggung sama kerajaan yang mengirim kita. Itu sebabnya sebelum dia bilang begini, sebelum Yesus bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sebelum dia bilang begitu, dia bilang begini, janganlah kamu khawatir dan berkata, karena malu-maluin, apakah yang kamu makan, minum, dan pakai. karena semuanya ditanggung sama kerajaan surga. Kalau kamu lakukan itu, malu-maluin kamu. Jangan khawatir, udah gitu berkata, tapi udah mepet Tuhan, tenang, we are always on time. Supaya mata rohanimu terbuka, kadang-kadang kamu dibenturkan dengan posisi kayak begitu, tapi ingat kita selalu on time. Karena kamu adalah keutusan saya. Itu sebabnya, coba baca ya, Yohanas 17. Ayatnya yang ke-14. Yohanas 17, ayat ke-14. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, ini doanya Yesus kepada murid-muridnya ya. Aku telah memberikan firmanmu ya Bapak, kepada mereka, kepada murid-muridnya maksudnya. Dan dunia membenci mereka. Karena sudah ada dosa, dunia penuh dengan kegelapan, dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Karena kita semuanya bukan dari sini. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, sebelum waktunya, karena mereka masih bertugas, kita masih bertugas di sini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat, karena it's a fallen world. Nah ini yang keren banget, dia bilang begini. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Udah gitu dia bilang begini, ayat yang ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadamu, kepadaku oleh pemberitaan mereka. Karena gara-gara mereka, orang makin banyak percaya kepadaku, supaya mereka semua menjadi apa? Satu, sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku, dan aku di dalam engkau. agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dengan kata lain, doanya Yesus, yang bisa dijawab, hanya oleh kita, itu adalah ketika orang dunia ketemu sama semua orang Kristen, kita menjadi satu, bukan berarti jadi satu organisasi, bukan, bukan itu maksudnya. Satu itu gini, ketika berjumpa dengan orang Kristen, bahasanya sama. Berjumpa dengan orang Kristen disini lagi, oh bahasanya sama. Sekarang kalau kita keluar negeri, tiba-tiba ada yang ngomong bahasa Indonesia, kita pasti noleh tuh. Orang Indonesia, orang Indonesia. Jangan ngomong Indonesia, biar kakak ketahuan, bisa kegitu. Saya pernah lagi ngantri makanan sama saudara saya. Saya sama saudara, dia mukanya Meksiko banget. Udah lagi ngantri, di belakang, di depan kita orang Indonesia lah, ngomongnya keras banget gitu ya. Terus tiba-tiba yang cowoknya bilang sama ceweknya gini, udah buruan, buruan, belakang lu ada orang botak ngeri tau gak? Hampir ya, hampir saya giniin, hatinya rinto, tenang aja ya gitu. Jadi kemanapun kita pergi, kita tau tuh orang Indonesia, bahasanya, ya bahasanya sama. Harusnya dunia tau ketika berjumpa dengan orang Kristen, bahasanya sama, tindakan reaksinya sama, harusnya begitu tuh maksudnya gitu loh. Ya, oke. Saya, ini di bagian terakhir, saya mau kasih ini nih sama teman-teman. Level yang paling bawah, di dalam kehidupan kita. Level yang paling bawah. Itu adalah, gak lihat, dan gak percaya. Dan itu lumrah lah, itu biasa lah dimana-mana. Gak lihat, gak percaya. Siapa? Raja Ahas. Kata Immanuel, pertama kali itu dikasih sama dia, di Yesaya pasal yang ketujuh. Nabi Yesaya tuh datang ke dia bilang gini, Raja, Raja kan lagi dikepung nih, ya, kerajaan Yehuda lagi dikepung, dia bilang gini, Raja, tenang aja, Tuhan yang mau menyertai, engkau nih, Tuhan yang nantinya 600 tahun dari sekarang, akan menjelma jadi manusia, melalui seorang perawan. Namanya disebut Immanuel, artinya Allah yang menyertai engkau. Terus dia dengerin gitu ya, mungkin dia dengerin, dia bilang gini, terus tiba-tiba ada kalimat begini, dia bilang gini, gak usah, gak usah susahin Tuhan. Ini udah yang pasti-pasti aja, yang gue bisa lihat. Ada Raja-Raja Asyur, mau bantuin gue. Udah yang gini aja deh. Akhirnya yang terjadi, apa negaranya dia dijajah, dengan upeti-upeti, karena dia menaruh harapannya, kepada sesuatu yang dia bisa lihat. Jadi paling bawah itu adalah, tidak lihat, tidak percaya. Level di atasnya, itu adalah orang yang begini nih, udah lihat, tapi gak mau percaya. Siapa? Petugas yang jaga kuburnya Yesus. Kebangkitan Yesus, prosesi kebangkitan Yesus, itu terjadi di depan mata mereka. Mereka lari ke kota, mereka mengatakan kepada mahkamah agama, mereka bilang, itu benar Tuhan lo, itu bangkit beneran. Mahkamah agama bilang apa? Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Lo gak boleh ngomong gitu ya. Kebenaran ditwis jadi hoax. Pokoknya mulai hari ini, lo harus bilang kepada semua orang, bahwa itu tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Dan tersiarlah kabar ini sampai hari ini. Itu sebabnya kalau teman-teman ke Israel, kan gak sampai 5 persen percaya Yesus. Level yang ada di atasnya setelah itu, coba kita lihat sama-sama. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-29 mengatakan begini. Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku. Dia katakan ini kepada siapa? Kepada Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Level di atasnya apa? Lihat dan percaya. Itu juga biasa sih sebenarnya. Udah lihat, percaya. Yaudahlah gitu. Terus kemudian dia sambung dengan sesuatu yang paling dasyat. Yesus bilang begini, berbahagialah. Atau bahasanya diberkati. Makarios. Diberkatilah mereka. Mereka itu siapa? Kita semua. Yang ada di tempat ini. Yang tidak melihat aku, namun percaya. Justru, aku akan tunjukkan kuasa aku, aku akan tunjukkan kemuliaanku, supaya kita semuanya bisa bilang, itu semua Tuhan. Itu semua Tuhan. Level yang paling atas, gak lihat dan percaya. Hal yang sama, sebelum ini terjadi, dia bilang, dia kasih tahu sama Thomas, sesuatu yang sangat hebat, yang manusia selalu mengerti tentang prinsip ini, dia bilang begini sama Thomas, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terus orang ketika disuruh masuk ke jalannya, orang bilang begini, gak mau, gak bisa lihat ujungnya kok. Ntar kepentingan saya gimana? Tuhan bilang, udah masuk ke jalanku sini. Kenapa? Karena saya adalah penasehat ajaib. Nanti di tengah jalan, kamu akan menemukan yang namanya kebenaran. Kebenaran itu apa? Kamu akan lihat, bahwa aku adalah Allah yang perkasa, dan Bapak yang kekal. Setelah kamu ngalamin kebenaran ini, kamu akan menikmati kehidupan, jalan kebenaran dan hidup tau, kamu akan menikmati kehidupan yang berkelimpahan, karena akulah Raja Damai. Itu urutannya seperti itu loh. Itu urutannya gak bisa digonta-ganti. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Itu adalah sebuah metafor, yang mengatakan kepada kita hari ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau mau dikasih bahasa gamblangnya begini loh, kamu masuk ke dalam jalanku, walaupun kamu gak bisa lihat, kamu akan menemukan kebenaran, dan setelah itu kamu akan menikmati hidup yang berkelimpahan, sama dunia dibalik. Sama dunia dibalik, dibaliknya apa? Gue gak mau, enak aja, gue mau hidup, dimulai dengan hidup, gue mau hidup sesuai dengan keinginan gue, udah gitu baru nanti gue akan minta untuk dibenarkan cara gue hidup, baru ntar gue cari jalannya. Dibalik sama manusia. Dan ini, prinsip ini merontokkan sebuah negara, yang didirikan di atas firman Tuhan, yaitu negara Amerika. Saya mendarat di kota namanya Talsa Oklahoma tahun 86. Tua ya gue. Tua juga ya. Baru nyadar, baru nyadar tua. Lama banget tuh 86. Mendarat, saya dikirim sama orang tua saya ke kota Talsan, ke sekolah namanya Oral Roberts University. Suruh sekolah di situ. Saya belum bertobat lah. Belum bertobat, masuk ke situ. Di tengah-tengah kehidupan yang berontak saya ya, saya melihat negara yang takut sama Tuhan, sampai-sampai saya itu terkesima kalau hari Sabtu, melihat sebuah channel TV namanya C-SPAN, itu ada breakfast meeting di White House. Presidennya duduk setelah makan pagi sama hamba-mba Tuhan, terus didohain. Ditumpangin tangan. Bahkan satu hari dia pernah pegang tangannya Billy Graham, ditaruh di atas kepalanya dia. Didohain. Teman-teman kalau pergi ke kota namanya Philadelphia, itu ada deklarasi independen tahun 1776. Itu ayat firman Tuhan semua di situ. Makanya uangnya in God we trust. Gak ada deh negara yang didirikan di atas firman Tuhan, kecuali Amerika. Gak ada, coba cari di dunia. Betul-betul dasyat banget. Tiba-tiba, negaranya mulai shifting, dipimpin sama kelompok liberal. Tiba-tiba, kelompok yang pro-aborsi, datang ngomong begini. Eh, tolong dong, legalkan. Kita nih datang ya, kamu juga harus hargai hak asasi manusia, human rights. Kita mau hidup seperti begini, jadi kalau ada terjadi seks bebas, kalau terjadi aborsi, legalkan dong. Mereka mau hidup seperti begitu, mereka masuk ke kongres, mereka minta untuk dibenarkan gaya hidup mereka. Baru mereka cari jalannya. Jadi bukan jalan kebenaran dan hidup, tapi hidup kebenaran dan jalan. Terus dilegalkan sama negara Amerika. Waktu itu dilegalkan, kelompok LGBT datang dong, makanya semarak sampai hari ini. Itu semuanya cikal bakalnya gara-gara itu. Eh, kami juga dong, kayaknya hak asasi manusia, kami mau perkawinan sesama jenis. Ini kan hak asasi manusia, lu jangan ngurusin kehidupan gue. Mereka masuk ke kongres, mereka masuk ke DPR-nya. DPR membenarkan keinginan mereka. Mereka cari jalannya sekarang. Di bulan Juni, itu adalah The Pride Month. Yang buat saya kesal itu adalah mereka pakai rainbow, mereka pakai pelangi sebagai lambangnya mereka. Dan mereka jadikan bulan Juni itu adalah bulannya mereka. Dan kemarin bulan Juni dirayakan besar-besaran, tau gak dimana? Di White House, di Istana Presiden. Yang tahun 80-an dipakai untuk doa di situ. Dan bahkan bendera rainbownya dinaikin, dinaikin di Istana Presiden Amerika. Dan Presiden tepok tangan. Dan mengatakan, hebat, ini terobosan yang luar biasa. Negara ini terjadi terobosan. Dan bukan hanya perkawinan sesama jenis, mereka boleh adopsi anak. Itu yang terjadi. Saya cuma mau kasih tau aja, kalau sampai prinsip ini bisa menjatuhkan sebuah negara, apalagi kita. Jadi kalau mata rohani gak dibukain sama Tuhan, kita gampang banget. Gampang banget. Makanya Tuhan bilang apa? Yang kamu lihat, nanti adalah hal-hal yang mengerikan di dalam dunia. Yang kamu lihat penyakit, yang saya lihat penyakit. Yang saya lihat selama lima bulan di rumah sakit adalah saya, istri saya di samping saya, ada selang tiga nancep di dada saya, dan saya lihat report setiap hari yang menyatakan tiga bulan lagi mati. Dan itu yang saya lihat, teman-teman saya masuk ke kamar, mereka langsung nangis karena melihat saya sudah kayak tengkorak. Tapi setelah dua-tiga jam ngobrol-ngobrol, pulangnya nangisnya bukan nangis terharu, tetapi nangisnya bahagia, karena mereka bilang gini, lu kok ada damai sih, Bill? Saya bilang gini, bukan kuat dan gagah gue, di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi nyata. Karena gue setiap hari, bro, aku bilang, tiap hari gue cuma bilang gini, Tuhan terima kasih, bahwa kesembuhan sudah aku terima, walaupun gue belum lihat, bro. Gue nyatakan Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan sudah katakan selesai di kayu salib. Jadi saya gak pernah berdoa, minta-minta kesembuhan. Saya bilang apa? Tuhan terima kasih, kesembuhan sudah terjadi. Besoknya datang, reportnya makin jelek. Darahnya jeblok, Pak. Darahnya jeblok. Saya gak peduli, saya bilang Tuhan, saya angkat Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya bahwa kesembuhan sudah terjadi, Tuhan. Tiba-tiba anak saya, voice note saya, anak saya yang perempuan. Dia bilang gini, Dad, please don't go. One day you have to walk me down di aisle. Satu hari, dia harus jalan sama aku ke depan ketika aku nikah. Saya putar dong voice note-nya malam-malam. Tuhan denger, Tuhan. Gue gak mau tau deh. Dengar nih, denger. Saya sendirian tuh malam makan, istri saya, puji Tuhan, istri saya dikasih tempat sama temennya di apartemen, jadi dia bisa pulang lah, supaya dia gak terus di rumah sakit. Jadi kita udah sepakat, jam 9 kamu pulang ya, besok datangnya siang aja gitu. Malam-malam cuma saya sama Tuhan. Terus saya pegangin selang kemo. Terus saya bilang gini, Tuhan, kenapa suara Tuhan jelas banget Tuhan. Terus Tuhan kasih firman Tuhan, aku berbicara kepada Yohanes Pembaptis di Padanggurun. Bukan kepada imam besar di Baitalah. Karena ketika engkau berjalan di Padanggurun, suara Tuhan makin jelas. Terus saya bilang gini, kenapa gak dari dulu ngomong kayak gini Tuhan? Dari dulu juga gue ngomong, lo gak denger aja. Sibuk sana-sini, sibuk sana-sini gitu. Saya banyak malunya lah, banyak belajar, banyak nangis sama dia disitu. Dan itu yang terjadi hari lepas hari, hari lepas hari. Dan saya lihat kemuliaan Tuhan, terjadi satu-satu. Waktu saya udah mau habis, saya tutup sama ini ya. Setiap kali kita belajar untuk membuka mata rohani kita, kita akan dicelikan sama Tuhan ya, untuk lihat hal-hal kecil dalam hidup ini. Dan kita bilang gini, Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan nyata. Saya bisa jalan ke kamar mandi, walaupun begini-begini tengah malam, gak apa-apa Tuhan, yang penting masih bisa jalan. Mulai lihat hal-hal kecil. Makanya saya ngerti akhirnya, papa saya udah pergi 14 tahun yang lalu, dia sahabat saya. Saya baru ngerti, oh pantesan papa dulu agak-agak keleba ya sama mama ya. Karena papa suka ngasih bunga sama mama, dan ngasihnya itu benar-benar ngasih terus. Pah, ini bukan valentine. Pah, ini bukan ulang tahun. Emangnya harus ulang tahun ngasih bunga. Mama ya, jadi kita ini tinggal satu kompleks di Cempaka Putih ya. Karena dulu tahun 75 itu keluarga besar beli rumahnya agak banyak di situ. Masih rawak kan, sebenarnya namanya rawak sari kan. Makanya agak, masih murah lah waktu itu. Jadi tinggal deket-deketan dia sama kakak-kakaknya, mama saya itu. Nah mereka dulu, waktu kita masih kecil-kecil, mereka suka staycation. Mereka demen banget tinggal-tinggal di hotel, berapa kamar gitu, kakak-kakak beradik gitu ya. Terus papa suka males ikut kan. Udah, ya aja ikut. Mereka ngomong Belanda. Ya aja lah, ya mar. Terus mama pergi nih. Cuma pergi semalam staycation. Besoknya dia pulang, ada bunga segede-gede bagong, tulisannya gini, welcome home. Cek elah. Pah, please deh. Mama tuh baru pergi kemarin, welcome home, welcome home. Apaan sih? Mama tuh ya, mama saking biasanya ya, dia kalau pulang ke rumah ada kayak gitu, dia gini nih, papa saya namanya John kan. John, aduh ya itu gimana sih John, bunga gede-gede banget. Dia bilang gitu kan, mama aja komplain gitu loh. Papa selalu bilang gini, udahlah, hidup cuma sekali. Kalau saya diberikan kesempatan untuk mengasih dia, kenapa enggak? iya elah si papa. Tanggal 7 Juli 2010, mereka tuh selalu cell group bareng-bareng di sebelah, cell group di rumah sebelah. Dan itu rumah tante saya, jam 7 malam. Jam setengah 7, papa nganterin mama. Terus papa bilang gini, eh kok enggak ikut ya, karena ada cucu di rumah sama ada adik saya juga. Iya aja, jadi mama jalan sampai ke pagar sebelah, setengah 7 ya, jadi dilihatin sama papa. Terus mama gini, di depan pagar, ayo ye masuk. Papa bilang, ne ye mar, ye duluan. Ne ye duluan, gitu ya terus di depan pagar. Sampai lama-lama mama nyerah, mama masuk. Kenapa mereka susah pisah? Karena rupanya tuh pandangan terakhir. Jadi waktu papa masuk, dia lagi nonton TV jam 7 malam sama cucunya. Tuhan panggil dia pulang dengan sangat tenang. Dia cuma begini nih, dia cuma nonton TV, dia begini. Seperti orang tertidur. Dia pergi selamanya. Dan adik saya berpikir ditidur. Jadi didimin 15 menit. Saya sempat marah sama adik saya. Lu kenapa lu dimin? Ya gue mana tahu. Lu juga kalau disitu lu pasti dim aja gitu. Karena tenang banget dia cuma kayak begini nih, kayak orang tidur gitu. Cuma kan aneh, papa tuh gak pernah tidur jam segitu gitu. Diginin setelah 15 menit. Pah, gubrak jatuh, udah gak ada. Saya agak histeris sih waktu ketemu dia di ruang UGD karena dia udah gak ada. Saya kehilangan orang yang luar biasa. Waktu orang-orang sedang melayat, yang datang tuh supir bajai, tukang bakso, tukang syomai, sama tukang pos. Dan semuanya bilang begini, Pak, Bu, ini orang baik. Kami diperkenalkan kepada Yesus. Sama dia. Rupanya karena hidupnya berkelimpahan dan kaya di dalam sini. Itu overflowing. Dia di dalam hal kecil, dia lihat Tuhan, dia selalu kasih tahu. Bahkan di tahun 90, saya gak pernah lupa ya, awal, mid 90s lah gitu ya, itu ada tukang syomai datang ke rumah. Syomai itu kalau jualan, jangan salah loh, syomai itu kalau jualan antara jam 4 sampai jam 8. Dia tuh waktunya gak agak lama, gak lama loh. Setelah itu orang males makan syomai kan? Itu makanan sore. Nah, perhatiin loh. Jadi kalau ada tukang syomai itu kasihan loh. Beli, beli, beli. Kasian. Nah, di kompleks rumah saya waktu dia jualan, diajakin ngobrol sama papa. Ngobrolnya kelamaan di depan rumah. Kelamaan sampai 2 jam lebih gitu kan? Sampai dia rasa guilty gitu. Mas, ini kita ngobrol lama banget mas, gak jualan loh mas gitu. Ya gak apa-apa, papa saya ambil makan gitu. Terus dia bilang gini, udahlah, ini kalau satu grobak saya beli semua berapa? Saat itu ya, 250 ribu om gitu. Yaudah saya beli deh semuanya. Ya kasihan kan? Ditaruh di dapur, besoknya basi semua karena lupa masukin kulkas. Mama marah-marah dong. Yang gilanya adalah besoknya tukang syomai datang lagi ke rumah. Karena kan enak gak jualan dibeli semuanya. kering, 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 kering. Om, ya, ngobrol lagi yuk, enak aja. Jualan sana, enak aja loh. Jualan sana. That's, that's my dad. Mike Portnoy tau? Ada yang tau Mike Portnoy? Tau dong? Dramernya Dream Theater ya? Tau ya? Jangan dihakimi saya. Saya suka Dream Theater. Mike Portnoy waktu masih SMA. Gurunya bilang begini. Sama anak-anak di kelasnya. Guys, hargai orang-orang di sekitarmu. Cease the day. Lihat kebaikan Tuhan di sekitarmu. Dia pulang, dipanggil sama temannya. Seperti biasa anak SMA. Mike, let's go play. Dia lagi lari keluar. Tiba-tiba dia ingat kata-kata gurunya. Dia balik ke dalam rumah. Dia peluk mamanya. Mom, I love you. Dia cuma ngomong gitu. I love you mom. Mamanya kaget. Gak biasa-biasanya enak ngomong begitu. Mike-nya pergi main. Siang hari itu mamanya ada tugas kantor. Pergi naik pesawat terbang. Pesawatnya jatuh. Mamanya meninggal. Hari ini, Mike Portnoy kalau ngobrol soal hari itu, dia bilang gini. Sampai hari ini, gue tetap sedih. Tapi gue tetap puas. Karena gue sempat balik ke dalam rumah. Gue udah lari keluar. Gue sempat balik karena gue ingat kata-kata guru gue. Seize the day. Gue balik dan gue lihat mata dia. Dan gue hargai orang yang gue sayangin. Mata rohaninya dibuka. Sama Tuhan. Dan saya percaya, kita akan terus dipertemukan dengan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat. Saya tutup sama kisah ini ya. Saya waktu di kemo ya, dokter tuh bilang begini, Pak, besok Bapak akan, setelah di kemo, Bapak akan berdarah semua. Dan itu sangat bahaya bagi tubuh Bapak. Jadi Bapak jangan gosok gigi ya. Kalau Bapak gosok gigi, gusinya berdarah, trombositnya udah jeblok. Kalau trombosit gak ada itu, itu darah gak bisa berhenti. Gitu ya. Jadi Bapak nanti kasih kumur-kumurnya, Pak. Udah gitu, Bapak siap-siap. Setelah ini, Bapak akan sariawan seluruh mulut. Bapak gak bisa makan. Kita udah siapin infus untuk kasih nutrisi ke tubuh Bapak ya. Tenang ya Pak ya gitu. Pokoknya kita, ini ngomong ketua hematologi di Singapura Januol Hospital. Udah pakar banget, udah ngelewatin ini dengan banyak pasien gitu ya. Oke, kita dalam hati gini, ya sariawan deh gitu. Terus, pas udah selesai pengobatan seminggu gitu ya, terus istri saya bilang gini, ini kayaknya bentar-bentar lagi nih kata dokter, ini kamu akan sariawan nih mulutnya. Udah deh, kamu mau makan apa? Aku beliin deh gitu. Jadi dia sempat tuh keluar. Dia bilang gini, aku beliin apa? Kamu apa? Pizza, bakmi, apa segala namanya, es krim, udah aku beliin semuanya deh. Biar kamu puas makan. Karena besok-besok gak bisa makan nih. Lagi keluar, bayangin ya, di Singapura, bukan di Jakarta. Dia keluar di jalanan pula. Tiba-tiba ketemu sama temannya. Karena kita gak pengumuman sama banyak orang, orang gak ada yang tahu. Istri saya namanya Gabby. Gab, lo ngapain? Gue nganterin, Billy kan lagi sakit. Eh kenapa Billy? Ini kena cancer, gini, 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 gini. Gue lagi mau beli makanan, karena kalau dokter bilang bentar lagi dia mau sarewan, begini, 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 begini. Tahu gak temannya bilang apa? Temannya juga dari Jakarta juga lepas lagi liburan sana. Oh gitu? Loh, tunggu, tunggu, tunggu. Terus sekarang dia ngapain? Ya dia gak beli gosok gigi, dia juga pake kumur-kumur. Lah, gue nih jualan obat kumur. Yang dibuat dari organik. Terus gue bawa lo, Gep. Ada nih, ada di tas gue. Udah deh, ini aja nih buat lo nih. Gue kasih gratis, cobain aja, cobain, cobain. Dia bilang gitu. Dia pulang dong. Dia kasih sama saya. Besoknya saya pake. Jadi saya gak pake yang dari rumah sakit, saya pake yang itu. Karena katanya herbal dan bagus kan. Saya minumin, saya kumur-kumur, tiap hari saya kumur-kumur gitu. Terus, makan lahap. Sariawan gak ada. Dokter dateng dong. Ini udah waktunya harus ada sariawan. Dokter dateng. Karena timelinenya udah harus sariawan. Ada sariawan? Mouth source? Any mouth source? Ada sariawan? Gak ada. Saya makan. Oh. Oke, oke, oke. Dia balik. Udah dia pulang. Ini profesor loh. Jam terbang tinggi. Besoknya dateng lagi dong. Dia ngecek lagi. Kata-kata pertama. Sariawan? Kayaknya dia yakin banget gitu. Sariawan? Saya bilang, gak ada. Sampai makan lahap gitu. Kok gak ada? Jangan ada lah. Kok gak ada? Jangan ada lah. Terus dia pergi. Hari ketiga dia balik lagi. Oh ini parah banget. Udah ada kan? Kok lu nyumpain ada sih? Terus saya bilang gini. Gak ada dok. I got no mouth source. No, nothing. Tau gak dia bilang apa? Open your mouth. Dia gak percaya. Dia udah siapin center. Terus dia bingung kan? Terus gini. Kok gak ada ya? Gak ada lah gitu. Kamu ngapain? Tau gak saya bilang apa? Saya doa dan saya dikasih sama Tuhan Yesus ini. Saya tunjukin nih. Nih. Apaan tuh? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Tau. Dia liat ini. Ini bagus nih. Bagus nih. Boleh saya fotoin? Boleh. Foto sama dia. Wah ini untuk jadi future reference gitu loh. Supaya dia bisa pakai juga. Ini bagus banget nih. Kita lihat lagi ya. Sampai 5 hari, 6 hari ini kita lihat lagi nih. Beneran gak nih kayak begini nih gitu. Bener. Sampai seminggu dan sampai hari ini. Saya gak pernah sarihwan. Gak pernah sarihwan. Saya makan. Dan salah satu katanya dokter secara medis ya. Salah satu yang membantu pemulihan saya. Karena saya makannya banyak banget. Dan saya percaya. Bisa bayangin gak sih? Waktu itu temannya istri saya. Mau pergi pagi-pagi. Dia diatur sama Tuhan sedemikian rupa. Keluar dari tempat dari hotelnya waktunya tepat. Istri saya dipandu sama roh kudus lewat jalan itu. Dan dia bisa gak lupa untuk masukin itu ke dalam tasnya dia. Tuhan pertemukan kita dengan orang yang tepat. Dan kesempatan yang tepat. Yang penting mata rohani kita dibuka sama Tuhan. Amen. Kita lihat kemuliaan Tuhan. Yes. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan buat our future. Terima kasih buat kekekalan. Terima kasih buat kerajaan sorga. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat tempat ini. Buat komunitas ini Tuhan. Buat gereja-Mu. Kami percaya apapun yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kami. Dan ketika kami masih bangun pagi. Berarti ada orang yang masih membutuhkan kami di dunia ini. Kami adalah duta besar kerajaan sorga. Dan itu sebabnya celikan mata rohani kami Tuhan. Supaya kami melihat jalan Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Yang mengakibatkan hidup kami penuh dengan kelimpahan di dalam hidup ini. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami begitu percaya. Ketika kami berjalan bersama Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sangat diberkati. Karena walaupun kami gak lihat. Namun kami percaya. Terima kasih Tuhan. Meterakan firman ini karena kami juga sudah dimeterakan oleh roh kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. God bless you.